aku juga harus kembali ke butik aku eh enak aja mau main kembali ke butik kamu harus jelaskan dulu kenapa tadi bisa bareng sama si dokter itu ha Hai tatapan harga berupa tajam lelaki itu sudah masuk mode introgasi sekarang Hai dokter Hai dokter siapa tanya Fiona pura-pura tak mengerti ala jangan pura-pura Fiona si dokter itu tentu saja si Dimas ngapain kamu sama dia emm satu mobil lagi besok arga tak sabaran emm itu aku apa mau buat alasan apa desak arga menetap tajam Fiona yang tampak tergagap saya tak akan menjawab pertanyaan sangat-sangat mencurigakan apa sih arga kamu ini kenapa jadi curigaan gitu lagian bukan urusanmu aku mau jalan dengan siapa ujar Fiona sembari melempar pandangan ke sembarang arah Hai kamu yakin ngomong gini sama aku tatapan harga semakin tajam saja gendara sekali ada raut kaget di wajah lelaki itu tentunya aku sangat yakin memangnya kamu siapa aku kita tidak pernah benar-benar punya hubungan harga aku tidak pernah secara belak-belakan menerima kamu itu fakta ucap Fiona panu panaganan harga langsung terdiam kesal marah tentu saja saat ini dia rasakan entah apa yang merasuki Fiona sampai-sampai bisa berpikiran seperti itu padahal dengan wanita itu setuju untuk menikah dengannya sudah menjadi jawaban kalau Fiona setuju dengan hubungan yang arga tawarkan ayo kita pulang kita benar-benar harus berbicara serius Fiona ajak arga tak bisa membuang waktu itu lagi mereka harus berbicara dari hati-hati untuk menyelesaikan masalah yang saat ini mereka hadapi bersama Hai apaan sih aku itu banyak kerjaan aku harus ke butik sekarang mending kamu buang borkol ini arga tadi aku diam saja karena menghargai kamu di depan temanmu itu tapi sekarang enggak lagi aku enggak mau tahu bagaimana caranya kamu harus buka borkol ini kita Fiona tanpa tantahan enggak Fiona kita harus bicara dulu aku tahu kamu berubah begini karena omongan David kemarinkan aku ingin meluruskan segalanya aku enggak bisa kita terus kucing-kucingan aku ingin kita bersikap dewasa dalam menyelesaikan masalah kita ini tolong aku mohon pinta arga memelas apalagi yang mau diomongin apa yang dikatakan oleh temanmu kemarin itu semuanya benar aku sadar diri arga aku terlalu ketua untuk kamu yang masih muda sudah kita itu emang sejak awal enggak bisa dipaksakan aku enggak mau melanjutkan hubungan apapun denganmu sejak awal bahkan kita memang tidak seharusnya memaksakan hubungan ini arga bahkan kita memang seharusnya tidak perlu saling mengenal argar stop jangan katakan apapun lagi arga langsung menyela perkataan Fiona telinganya sudah terasa sakit dia tidak ingin lagi mendengar apapun lagi dari bibir Fiona karena itu sangat-sangat menyakitinya kita pulang sekarang dan kita selesaikan semuanya di rumah tegasnya tak ingin dibantah aku nggak mau arga aku harus ke butik sekarang tolong jangan bersikap kekanakan lagi aku nggak mau buang-buang waktu lagi hanya untuk meladeni kamu arga cepat buka borkol ini aku nggak mau tahu bagaimana caranya pokoknya aku naik naik sekarang tidak arga meminta Fiona untuk ikut naik ke atas motor mengikuti dirinya yang baru saja naik harga aku aku tahu kamu mau ke butik tapi kita nggak akan sampai butik kalau kita tetap di sini ucap arga kembali memotong perkataan Fiona tapi akhirnya nggak mau pergi sama kamu warga kalau aku pergi sama kamu sama aja bohong kamu pasti nggak akan bawa aku ke butikan jadi lepaskan borbol ini biar aku pergi sendiri lagian nggak ada gunanya kamu nahan aku disini arga aku itu udah nggak mau lagi sama kamu kesal Fiona Hai arga mengelan nafas panjang kekesalan Fiona saat ini arga anggap sebagai bentuk kemarahan wanita itu atas apa yang David katakan kemarin jadi dia ingin begitu ambil pusing dia akan berusaha sabar dan membucuk Fiona agar mau meluruskan kesalahpahaman bersamanya arga cepat turun dulu terus buka borkol ini kamu aku kenapa sih ngeyel banget jadi orang nggak bisa apa dengerin aku sekali saja kerutu Fiona jengkel Hai kamu yang ngeyel vio kalau dari tadi kamu nurutin apa yang aku katakan sekarang kita sudah sampai di butik lo sahut arga santai cepat naik pintanya Hai Fiona menengus kesal sadar arga tak akan mau mengalah mau tak mau Fiona pun segera segera naik ke atas motor lagi itu dia lumayan merasa kesulitan saat naik tapi beruntunglah arga membantunya Hai tanganmu ulurkan ke depan biar aku mudah mengendalikan motor ini bintang arga apaan sih oka nanti tanganku begel olak Fiona Oh oke kalau gitu berarti aku nyetir pakai sebelah tangan aja ya ucap arga santai Hai Hah jangan ngada-ngada arga kalau kita celaka bagaimana aku masih mau hidup arga kalau kamu memang udah bosan hidup mati aja sendiri jangan ngajak-ngajak aku cerocos Fiona tanpa jeda iya kan kamu sendiri yang bilang nggak mau ngulurin tangan ke depan kalau kamu menolak bagaimana aku bisa nyetir pakai dua tangan tangan kita berdua terborgo Fiona makanya kita harus kerjasama ujar arga memberikan penjelasan Hai ish menyebalkan makanya jadi orang jangan aneh-aneh meskipun kesal namun tak urung Fiona menuruti perkataan arga tadi daripada dia ikut terjatuh karena arga menyetir dengan sebelah tangan lebih baik dia mengarah saja menyebalkan memang arga selalu saja punya cara untuk membuatnya tak berkutik lelaki itu selalu punya cara agar Fiona menuruti permintaannya senyum di bibir arga langsung melengkung lebar kalau Fiona menuruti perkataannya tanpa banyak bicara lagi dia segera tanjap gas menuju butik milik wanita itu meskipun sebenarnya arga ingin sekali bicara berdua dengan Fiona tapi dia tidak ingin egois mungkin saja Fiona memang sedang sangat sibuk kalau seandainya arga malah membawa Fiona ke tempat lain wanita itu malah akan semakin marah padanya setelah beberapa saat berkendara akhirnya mereka tiba juga di tempat tujuan dengan perlahan Fiona turun lebih dulu dari atas motor lalu disusun oleh arga sudah sampai tuan putri selamat bekerja ucap arga dengan senyum lebar yang menghiasi bibirnya selamat kerja apaan gimana aku bisa kerja kalau tangannya kamu berkol gini cepat panggil bantuan biar berkol ini bisa lepas tinta Fiona dengan wajah ditekuk kasih aku upah dulu baru aku panggilkan bantuan ucap arga dengan kaya tanggilnya upah apa kamu udah berupa jadi tukang pala sekarang hmm udah gak punya uang lagi gara-gara ngasih jajan cewek tadi kebanyakan ejek Fiona mendelik sinis pada arga cemburu ya koda arga sembari menaik turunkan alis ngacoh enggak ya aku sama sekali enggak cemburu kamu itu jangan asal kalau ngomong ngapain aku harus cemburu sama kamu kita nggak punya hubungan apa-apa ya ketusnya iya iya terserah kamu aja sekarang mana upahku aku akan panggil bantuan kalau kamu ngasih upah ujar arga tak peduli dengan celotean Fiona ish menyebalkan ya sudah kamu mau berapa tanya Fiona memilih mengalah daripada terus pusing berdebat dua aja sahut arga dua dua apa dua ribu atau dua juta tanya Fiona bingung bukan sayang maksud aku itu dua kali kejupan di bibir apa kenapa enggak mau yaudah kalau gitu enggak usah dilepas aja pergolnya seharian kita gini aja gimana lagian aku juga males kalau harus jauh-jauh dari kamu ucap arga santai dengan mimik wajah tanpa pasalah Fiona mengelar nafas panjang salahnya juga berhubung dengan berondong jadi harus lebih tebal sabarnya arga memang punya seribu cara untuk membuatnya bak naik roller coaster setiap harinya entah itu merasa kesal senang sedih bahkan marah ah paket komplit kalau masalah mempermainkan emosi Fiona arga aku mohon cukup jangan main-main lagi kalau kamu enggak mau lepasin bergol ini oke enggak masalah aku akan minta bantuan orang lain aku itu sibuk arga banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan aku enggak punya waktu untuk sekedar meladeni kamu yang taruh saja ingin bermain-main ini sumpah aku capek aku capek ngadepin kamu kapan sih kamu akan biarin hidup aku tenang sudah aku bilang kalau aku enggak mau kita punya hubungan apapun lagi kenapa kamu enggak mau ngerti juga kesal Fiona justru aku yang harus tanya sama kamu kenapa tiba-tiba kamu ingin mengakhiri hubungan kita bahkan kamu negat jalan dengan lelaki lain apa karena yang dikatakan Davin kemarin malam aku tahu kamu pasti mendengar sesuatu makanya tiba-tiba berubah bahkan meninggalkan aku begitu saja apa salahku dalam hal ini Fio kenapa Davin yang salah tapi aku yang dihukum aku tidak pernah ingin bermain-main denganmu dengan hubungan ini tapi kenapa kamu selalu menganggapku tidak pernah serius sudah aku katakan berkali-kali kalau perbedaan apapun yang ada diantara kita tidak akan merubah kenyataan kalau aku sangat menginginkanmu tapi kenapa kamu tidak mengerti juga aku harus bagaimana untuk membuatmu yakin Fiona bahkan pernikahan pun sudah aku tawarkan padamu arga terlihat lesu menghadapi Fiona yang masih kekeh ingin berpisah padahal semuanya sudah dia lakukan untuk meyakinkan wanita itu kalau dia serius entah apa lagi yang harus dia lakukan untuk membuat Fiona yakin kalau perbedaan diantara mereka tidak akan pernah mempengaruhinya tapi sepertinya Fiona tidak mengerti juga aku tidak punya keinginan apapun padamu arga aku hanya ingin kita berbisa dan kamu jangan ganggu aku lagi temanmu itu benar kalau terlalu banyak perbedaan diantara kita aku tidak mungkin bisa bersama denganmu bukan hanya usia kita yang berbeda jauh tapi tujuan hidup kita pun sangat berbeda aku yakin kamu punya mimpi sendiri yang ingin kamu wujudkan dalam hidupmu begitu pun dengan aku jadi kita tidak akan pernah menyatu ujar Fiona berharap arga mengerti keinginannya apa kamu tahu mimpi apa yang aku miliki itu Fiona ya memang aku punya mimpi yang sangat besar dan mimpi itu adalah mendikaimu membina rumah tangga denganmu aku ingin memiliki banyak anak denganmu hidup bahagia tanpa ada siapapun yang akan mengusik kita tegas arga Fiona menelan luda kasar bisa dia lihat dari sorot mata arga tak ada sedikitpun keraguan ataupun jandaan di sana hanya saja dia bingung harus melakukan apa di satu sisi dia tidak ingin arga pergi tapi di sisi lain dia juga tidak ingin membuat lelaki itu malu karena bersanding dengan wanita yang lebih dewasa sepertinya meskipun arga berkali-kali mengatakan perbedaan usia mereka tidak masalah tapi itu hanya pandangan arga saja berbeda dengan pandangan orang-orang di sekitarnya selain itu dia juga belum tahu apa hubungan arga dengan diana dia tidak ingin mencari masalah dengan salah satu miliarder itu karena takut kalau diana akan membuat banyak masalah ke depannya aku tidak tahu harus mengatakan apa arga tapi aku tegaskan sekali lagi kalau aku ingin kita sudahi segalanya aku tidak ingin lagi berhubungan denganmu ini bukan tentang omongan davin semalam atau apapun itu tapi ini tentang keinginanku aku sudah berpikir matang semalaman kita memang tidak akan pernah bisa menyatu lagi pula aku juga sudah memutuskan untuk memulai hubungan dengan orang lain jadi sebaiknya jangan ganggu hidupku lagi duh arga tertekun dengan perasaan sakit yang luar biasa apa yang baru saja Fiona katakan wanita itu ingin memulai hubungan dengan orang lain bagaimana bisa begitu selama ini arga selalu berusaha memberikan semua untuk Fiona bisa-bisanya Fiona mencampakannya tanpa perasaan siapa sebenarnya lelaki yang berhasil mengalihkan perhatian Fiona darinya jangan bercanda Vio jangan membuatku sakit hanya karena kamu ingin mengusirku dari hidupmu ucap arga terdengar liri aku tidak bercanda aku mengatakan yang sebenarnya aku hanya tidak ingin kamu lebih lama lagi berharap padaku aku tidak bisa memaksakan hatiku untuk mencintaimu seberapa keras pun aku berusaha untuk menerimamu selama ini aku tidak bisa arga bahkan setelah semua yang kita lewati bersama perasaan itu belum tumbuh di hatiku akan tetapi semua itu berbeda saat aku bersama dengan lelaki lain padahal kamu baru menghabiskan waktu beberapa saat tapi aku sudah merasa nyaman dan yakin dia yang paling tepat untukku aku yakin dialah orang yang hatiku inginkan maaf karena hatiku tidak memilihmu arga mengalihkan pandangan sejenak kesembarang arah untuk menyembunyikan kesediannya setelah itu dia kembali menatap Fiona siapa lelaki itu apa itu dimas tanya arga to the point iya dia orangnya aku mencintainya arga aku ingin menikah dengannya bukan denganmu tolong mengertilah ini hatiku yang memilihnya dan aku tidak bisa menghentikan segala perasaanku padanya sahut Fiona tanpa keraguan Cih arga berdeci sinis menertawakan dirinya sendiri selama ini dia bodoh hingga tidak bisa mendapatkan hati Fiona seutunya padahal sudah banyak hal yang dia lakukan tapi tetap saja wanita itu bisa berpaling pada orang lain padahal selama ini arga selalu berusaha membuat Fiona jauh dari dimas tapi ternyata tetap saja wanita itu malah kepincut dokter muda itu lalu selama ini apa kamu hanya menganggapku badut yang tidak berharga hingga hatimu malah berpaling pada orang lain sementara aku selalu di sampingmu Fiona tanya arga senduh maaf arga tapi masalah hati tidak bisa dibaksakan arga menganggukkan kepala baiklah kalau memang itu yang kamu inginkan aku tidak akan memaksa aku tahu kamu tidak akan bahagia kalau aku tetap egois ingin memilikimu sementara hatimu untuk orang lain tapi ingat ini Fiona jika suatu saat dimas membuatmu kecewa datanglah padaku aku akan selalu menunggumu kembali ucap arga penuh kesembuhan aku pastikan itu tidak akan terjadi sahut Fiona arga memaksakan senyumia ya aku tahu sekarang kita harus melepas berkol ini aku akan meminta bantuan dulu dari tidak perlu aku punya kunci cadangan arga segera merepes aku jalanannya untuk mengambil kunci cadangan berkol itu tadinya sengaja arga bermain-main dengan Fiona hanya untuk mengoda wanita itu dan membuatnya kesal namun siapa sangka malah rasa sakit seperti ini yang dia dapatkan padahal selama ini arga merasa Fiona sudah menerimanya ternyata memang wanita itu selalu punya rahasia yang sulit sekali ditebak salah satunya adalah masalah hatinya tanpa membuang banyak waktu arga segera melepas berkol di tangannya dan juga Fiona rasanya benar-benar berat untuk dia melakukan itu karena setelah ini dia yakin semuanya tidak akan sama lagi namun arga juga tidak bisa bermain-main lebih lama lagi Fiona pasti akan bertambah marah padanya kalau sampai melakukan itu aku akan pergi aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu aku menyerah bukan karena aku tidak menginginkanmu lagi tapi aku ingin kamu bahagia aku tahu masalah hati tidak bisa dipaksakan tapi jika suatu saat kamu membutuhkanku beritahu aku agar aku bisa langsung datang padamu terima kasih untuk semua yang sudah kita lewati selama ini setelah mengatakan itu arga kembali naik ke atas motornya lalu pergi meninggalkan Fiona begitu saja bahkan arga tidak membiarkan Fiona menjawab berkatanya kekecewaan yang lelaki itu rasakan sangatlah besar hingga tidak bisa berlama-lama ada di sana lagi begitu arga tidak terlihat lagi raut wajah Fiona yang tadi datar-tatar saja berubah menjadi senduh ada kesedihan yang terlihat jelas di sana yang terjadi antara dirinya dan arga barusan jelas tidak benar dia tidak pernah mencintai siapapun terlebih itu dokter Dimas apa yang dia katakan hanya kebohongan semata agar arga mau melepaskannya maaf arga aku tidak bisa terus menerus membiarkanmu ada di sekitarku duniamu itu masih luas tidak seharusnya kamu hanya bergelut denganku saja aku sadar diri ini tidak pantas untukmu bukan karena aku memiliki lelaki lain di hati ini tapi karena aku cukup sadar diri untuk tidak memaksakan egoku untuk bersamamu kumam Fiona sembari mengelah nafas kasar wah aku kira kamu tidak akan datang Fiona ternyata kamu malah mematung di sini apa kamu baik-baik saja Fiona langsung menolak begitu mendengar suara orang yang sangat dikenalnya raut kaget jelas terlihat di wajahnya begitu melihat orang itu kamu ngapain di sini Daniel apa yang kamu inginkan dengan terus mengangguku kesel Fiona menatap tajam sang mantan suami hal yang tidak pernah berani dia lakukan saat menikah dulu sekarang dia melakukannya padalah lagi itu mengganggu ayolah Fiona aku datang ke sini bukan untuk menganggumu aku hanya ingin tahu sejauh mana persiapan pernikahanmu dengan Ju dan juga si bocah tangil kesayanganmu itu bukankah satu minggu yang bukankah satu minggu yang si bocah tangil janjikan cuma dua hari lagi aku harus datang ke sini untuk mencari tahu apa saja yang kurang dan kamu butuhkan siapa tahu aku bisa membantu iya kan ucap Daniel dengan senyum sinis yang menghiasi bibirnya Fiona terdekun sejenak mendengar perkataan Daniel hanya karena terlalu fokus dengan masalahnya dia sampai lupa dengan janji arka padalah lagi itu jangan resek Daniel cepatlah pergi sekarang juga dan jangan pernah kembali menampakkan wajahmu di depanku lagi kapanpun aku mau menikah dan siapapun laki-laki yang akan menjadi suamiku nanti bukan urusanmu tegas Fiona tentu saja itu menjadi urusanku Fiona karena aku pastikan tidak akan ada lelaki manapun yang akan menikahimu selain aku bahkan si arka itu juga melarikan diri kan kamu harus pastrah menerima takdir untuk menjadi istriku selamanya dek